Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channelnya nah sekarang saya ada di dealer Yamaha Mora Tanjung Sari Sumedang nah jadi untuk masyarakat Sumedang khususnya dan yang kabar baik ini bisa melayani semua area Jawa Barat teman teman jadi yang susah nyari unit bisa kontak ke dealer Yamaha Mora Tanjung Sari karena Yamaha Mora banyak cabangnya nah kontak marketingnya saya simpan di deskripsi ya banyak promonya bisa cek aja marketing nah sekarang saya akan coba bahas motor teman teman motor XMAX 250 jadi motor ini memang gak ada lawannya teman teman di Indonesia bukan gak ada lawan ya jadi memang lawannya penjualannya kurang seperti si Honda Forza gitu kan karena harganya juga Forza kan itu hampir nyentuh 100 juta teman teman nah kalau ini harganya masih 66.850.000 kita cek aja kita cek aja videonya nah ini teman teman Yamaha 250 jadi ini ada tiga warna teman teman ada warna hitam ada warna grey dan warna merah nah kebetulan ini warna hitam yang di depan saya ya sekarang kita cek dari mana dulu nah ini dari kuncinya nih jadi kuncinya kayak gini dia beda ya dia udah keyless nah tapi dia beda dengan si Yamaha N-Max dan Yamaha Aerox yang udah keyless lah kuncinya beda teman teman ini lebih mewah lebih elegan gitu kuncinya sekarang kita bahas unitnya nah sebelum bahas kita coba sambil nyalain lampunya ya bentar oh bisa teman teman nah kita lihat nih ini dia tampilannya teman teman kita buka dari atas dulu nah ini pisarnya teman teman bentar ya teman teman sekalian aja kita nyalain lampu hazardnya nah kita dari atasnya dan sekarang wind shieldnya dia tinggi banget teman teman wind shieldnya tinggi dan ini bisa naik turun ya tapi secara manual teman teman tuh tinggal buka aja disini mau ketinggiannya berapa diatur tapi dibuka teman teman manual tidak secara otomatis dan kita lihat lampu sennya nih kalau dulu ini kuping ini ya dia gak ada fungsinya sekarang udah bisa menjadi lampu sen udah digital juga lampunya nah sekarang kita cek nih ke bagian bawahnya dan lampunya nah untuk lampunya dia ternyata galak banget teman teman galak banget dia sesuai temanya ya x-mac ya tuh berbentuk huruf X tuh udah lampu utamanya dia disini tuh keren teman teman lampu hazard apa lampu ininya keren banget ya berbentuk X gitu nah sekarang kita ke bagian bodi samping ini perpaduannya antara warna glossy dan warna dog nah dan ada logo blue core disini dan ada emblem yamaha garputala disini besar banget teman teman tuh kondisinya nah sekarang kita ke bagian bawah nah kita bicara suspensi suspensinya sekarang dia lebih panjang teman teman jadi lebih nyaman ya dan untuk bagian pelaknya kita lihat duh keren banget ini bannya dia dari dan lap teman teman warnanya dia warna biru ya birunya biru ke ungu-unguan gitu kan jadi kesannya motor ini nyala banget gitu antara perpadu warna hitam dop dan warna biru nah untuk rem dia sudah menggunakan ABS dia udah dual ABS teman teman tuh udah dual ABS dan dilengkapi dengan fitur traction control di bagian belakang jadi anti slip ya motor ini udah aman banget gila keren teman teman dan disini di bawah nih kita lihat dia ada radiator besar banget gitu tuh disini ada bolong-bolongnya dia terlindungi sekali ya teman teman jadi jangan usah khawatir dari cipratan air gitu nah sekarang kita ke bagian fitur yuk nah bagian fitur yang pertama yang paling menarik nah disini nih kita lihat ke speedometer speedometernya cantik banget teman teman tuh lihat ya dia jadi ada dual layar tuh dual monitor yang di atas dia ada kapasitas bensin dan kecepatan nah kalau yang di bawah tuh dia ada sistem bisa lihat tuh teman teman average kecepatan bahan bakar gitu kan tuh ada musik jadi kita bisa denger musik disini ini bisa kita konekkan dengan hp kita tuh ada kita lihat cuaca gitu tapi kita harus konekin dulu teman teman dengan hp kita ada musik tuh ada navigasi juga tuh nah ini harus kita nanti konekkan dengan handphone tuh keren kan untuk tampilan dari si speedometernya teman teman nah sekarang kita ke bagian ini nih disini ya nah ini untuk pencetannya dari sini teman teman untuk mengatur display apa display yang speedometernya disini lampu jauh ada lampu hazard disini dan kita lihat nih ini bentuk kunciannya dia kayak gini nah disini ada tempat nih tempat lumayan besar teman teman tuh lumayan gede disini ada tempat penyimpanan dan disini nah ini tempat teman teman tapi ini harus dibuka dulu ya nah bukanya disini nih tuh jadi kita bisa ngecas HP dengan aman disini karena ini bisa dikunci itu ada casannya juga disini tapi kita harus beli alat lagi ya beli adapternya disini nah kita tutup jadi dikunci itu pembukaannya disini nah untuk kapasitas ini kita lihat ya kapasitas bensin disini kayaknya bukanya oh ini jok nah bensin disini tuh nah kapasitas bensin dia ada di 13 liter gitu jadi gak usah khawatir bulat balik masuk kombensin gitu sekarang kita cek nih ke bagian bodinya tuh lihat bodinya keren banget teman teman besar nah ini beratnya dia 180 kiloan gitu jadi hampir dua kali dari honda beat honda beat yang 90 kilo nah ini berarti beratnya dua kali honda beat teman teman kita ceknya tuh keren banget disini dengan logo X-Mac warna biru disesuaikan dengan list dari warna velg tuh keren banget kan nah sekarang kita cek nih kapasitas bagasi nah kapasitas bagasi dia ada di 45 liter gila lumayan ya 45 liter bisa bawa apa aja teman teman bisa bawa kita tas disini masuk helm 2 gitu kan nah terpenting jangan bawa istri orang aja disini nanti bisa ketangkap sama polisi gitu kan nah sekarang kita cek nih penampakan lampu belakang kita nyalain sekalian teman teman nah ini tampilan lampu belakangnya dengan kondisi menyala ganteng banget keren menurut saya tuh nah dia udah dual shock juga disini nah walaupun dia belum tabung tapi dia adjustable ya dia bisa di atur gitu kita mau kenaikan seperti apa mau kempukan seperti apa jadi enak banget disini ada mata kucing nah bicara mesin mesin dia 250 cc teman teman SOHC berpeningin cairan 4 katub tuh jadi kalau tenaga ulang jangan di tanya lagi digas udah motor ini gagah banget dan ini penampakan lampunya kita lihat jih keren banget ya ya my expect nah ini nih dia udah double chakra nah traction control di belakang disini jadi anti strip nih ban belakang nih kalau kita ngerem ngedadak gitu di jalan yang licin ini aman dan ini tampilan kenal potnya disini covernya besar banget teman teman nah ini covernya plastik ya tuh tapi plastiknya ini agak mewah tuh agak tebal plastiknya bukan yang pasti tipis dan penampakan mesinnya tuh lihat besar banget kan Yamaha X-MAC nah ini teman teman dengan harga 66 juta menurut saya worth it untuk beli motor Yamaha X-MAC ini menurut teman teman gimana coba cek di kolom komentar sekian selamat menurut saya selamat menurut saya Terima kasih.